Intro Tak hanya sebagai pasangan duet, Syahrini juga sempat mengisi hati anak Hermansyah yang kala itu sedang kosong. Rencana untuk menikah pun sempat mewarnai pemberitaan tentang hubungan mereka. Meski saat ini Syahrini sukses sebagai penyanyi solo, namun jasa Anang sepertinya tak bisa ia lupakan begitu saja. Maka ketika keduanya bertemu dalam ajang infotainment award, Syahrini lebih dulu menegur Anang. Sayang, yang ditegur terkesan cuek. Oh iya tadi ketemu mas Anang. Seperti biasa kalau di panggung, aku sapa. Assalamualaikum mas Anang, kalau dijawab lagi. Gak apa-apa mungkin gak denger ya. Kita harus positive thinking ya, mungkin gak denger. Karena kalau pemisah di rumah, kadang kali kamu denger ya. Yang penting namanya juga pernah bekerja sama ya. Masih buat aku pribadi sih, siapapun yang pernah bekerja sama-sama aku, ketemu siapapun kalian atau gimana aku, pasti ikut sapa. Karena kan memang tidak ada kejelekan ya, secara personal gitu ya. Jadi aku tadi sapa, karena ketemu banget begini, maksud gak disapa ya. Kalau perkara dijawab atau tidak, biarkan menjadi urusan masing-masingnya. Kalau aku maunya nyapa aja sama siapapun, tidak hanya sama. Oke? Aku gak tau, gak denger. Gak denger lelah gitu. Saya tadi pas selesai, cuma senyum terus kita masuk. Jadi gak denger yang gitu-gitu, kita lagi konsen sama mau nyanyi gitu, biar gak fales kan. Perpisahan Anang dengan Syarini memang diwarnai konflik. Syarini dikabarkan tidak sepakat dengan harga kontrak yang sudah disetujui Anang dengan pihak perusahaan rekaman. Lantas, benarkah akibat konflik tersebut Anang tak mau lagi tampil satu panggung dengan Syarini? Kalau bayarannya gede mau ya. Kalau bayarannya gede boleh. Sesuatu yang ada di hatiku Sesuatu yang ada di hatimu Sesuatu yang ada di hatiku